Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kali ini kita akan mengintip salah satu saham yang mau IPO kita akan mengintip tentang raja rencana penggunaan dana hasil dari initial public offering atau penawaran umur perdana saham yaitu PT Dewi, langsung saja kita masuk di busa efek Indonesia dan tentunya PT tersebut bergerak di bidang budidaya ayam ras dan pedaging dan perdagangan ecaran nyewa ternak oke, kita masuk saja di electronic initial covering disini kita bisa melihat kodenya Dewi Dewi Sri Firmando TBK terbuka Rodebook buildingnya sudah lewat, sekarang di tahap penawaran umum saham yang ditawarkan sejumlah 7 juta lot harga penawarannya itu sekitar 100 sampai 110 tapi yang disapakati itu di harga di harga besok pasalan pembukaannya pasti akan diberitahukan kita klik saja kita kembang besar dulu nah disini kita bisa melihat bahwa saham tersebut bisa dibeli karena saham dibuatnya di pagi hari jadi perusahaan belum buka, jadi kita tidak bisa melihat harga penawaran umumnya tapi tanggal penawaran umumnya itu 11 sampai 13 Juli nanti tanggal penjatahannya tanggal 13 terus pendistribusian sahamnya tanggal 14 dan penjatahannya di bursa ekip Indonesia pada tanggal 15 kita disini bisa melihat bahwa saham yang ditawarkan itu sejumlah 700 lot atau dalam presentase kemilikan saham sejumlah 35% ditawarkan oleh masyarakat dana yang akan didapatkan jika EIPO ini berhasil kurang lebih perkiraan jumlah seru nilai penawaran umum itu adalah 70 sampai dengan 77 miliar wow cukup banyak ya teman-teman kita akan melihat dana sebanyak itu digunakan untuk apa disini kita bisa melihat di daftar isi ada rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham yang tadi 70 sampai 77 miliar disini kita bisa melihat pada halaman 4 disini kita bisa melihat kegiatan usahanya berdasarkan pasal 3 anggaran dasar prosesoran waktu nomor 16 tahun 2022 tanggal 15 Februari 2022 maksud dan tujuan prosesoran berusaha di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan perdagangan besar, dan eceran depresensi, dan perwatan mobil, dan sebilang motor sampai dengan prospektus di terbit kegiatan usaha utama di jalan kanan di jalan kanan di jalan kanan dan juga direksinya dan disini dan disini struktur penawaran umum perdana saham bisa kita lihat 700 jumlah saya dicatatkan sekitar 2 miliar ini komposisi pemiliran saham dia sebelum IPO seperti ini terus dilanjutkan apabila ada masyarakatnya maka komposisi struktur penawaran umum perdana saham dan rencana penggunaan dana penawaran umum perdana saham seluruh dana yang produk perusahaan dihasil penawaran umum perdana saham setelah dikurangi biaya emisi akan dipergunakan perusahaan untuk 1 sejumlah 7 miliar lebih atau 1 persen hasil sekitar 11,88 persen akan digunakan perusahaan untuk pembelian tanah afiliasi karena disitu kita bisa lihat dari perusahaan yang konstruksi poin kedua sejumlah 3 miliar atau dengan persentase 5,83 akan digunakan untuk pembelian tanah non-afiliasi bisa teman-teman nanti ditanya apa perbedaan tanah afiliasi sama non-afiliasi poin ketiga sejumlah 6 miliar sedangkan persentase 10,32 persen akan menggunakan pembangunan fasilitas RPA di atas tanah afiliasi sekitar 9 miliar atau sekitar 12 persen akan digunakan perusahaan untuk pembangunan fasilitas broiler komersial farm di atas tanah non-afiliasi dan sisanya akan digunakan model kerja perusahaan digunakan untuk pembelian ayam doj day on chick dan pembelian ayam karkas kakas keterangannya berici mengenai raceh penggunaan dan dapat dilihat di bab 2 penggunaan raceh penggunaan dan berlebihan dari hasil penggunaan umum kita coba broiler lalu berapa2 kita lihat dua ada waktu di sini dua 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 hai 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 oh iya buat gue ini kayaknya Hai orang posisi keuangan bisa kata lihat untuk penjualannya pada tahun 2019 sudah mendapat miliar meningkat menjadi 22 meningkat lagi di tahun 21 82 21 Hai suka lihat Hai kalau kotornya dan kurang lebih seperti itu teman-teman jika teman-teman ingin melihat rencana penggunaan dana dari hasil penawaran umum perdana saham teman-teman bisa melihat jangan sampai dia Ipo karena hanya ingin melunasi utangnya Oke kurang lebih saya mohon maaf jika teman-teman ada pertanyaan silakan komentar di kolom komentar YouTube saya thank you and see you and next video